Halo teman Soya, di video kita kali ini kita akan main anime Fighting X lagi dan kemarin baru aja update, gak kemarin sih sebenernya udah 3 hari lalu mungkin ya maaf banget terlambat karena gue lagi asik main game lain gitu kan ya jadi ada update, ya itu adalah mode turnamen sekarang jadi turnamen kayak mirip-mirip di anime Fighting Simulator dulu lah kalau kalian pernah main anime Fighting Simulator dulu ya mirip-mirip kayak gitu ada tempatnya sendiri, kalian teleport ke sana dan ada hadiah-hadiahnya juga ya makanya di update kali ini ada Devil Fruit baru, ada Stain baru, ada Quirk baru lalu ada Aksesoris baru, ada Champion-Champion baru, ada 2 Champion baru sama ada beberapa power-power baru juga ya, jadi gak cuma turnamen doang ada beberapa power-power juga ya, dan dimana powernya udah hampir semua gue dapetin tinggal satu lagi pak, tinggal yang ini nih, yang si N tanda tanya-tanda tanya ini nih nah ini dapet dari questnya si Boom ini di akhir-akhir, nanti paling terakhir lihat gak sih, gila gue semaleman cuma bisa naikin chakra 100T sama strength 100T durability belum kesentuh sama sekali, sword itu pun dari dia nih dari si siapa? dari si Whitebeard ya, jadi gue belum gue farmingin sama sekali ya ini lama banget sih, jadi karena kelamaan, jadi yaudah gue rekaman langsung aja ya ini berarti yang kita belum tuh tinggal yang tanda tanya ini, dan ini perubahan paling OP kalian bisa lihat ya, dia nambahnya 50% increase all chakra damage pak gila itu lebih gede daripada si Hollowfication, dimana nih 40% universal damage tapi kalau Hollowfication tuh universal ya, jadi kalian pedang juga meningkat damage-nya strength juga meningkat damage-nya, sama yang dari boss-boss semua meningkat juga sedangkan kalau kalian yang tanda tanya-tanda tanya nih chakra doang tapi, di update kali ini juga banyak-banyak skill chakra baru ya pertama ada solar flare, lalu ada Rasen Suriken sama God Surat jadi ada 3 skill chakra baru pak, gila ini mantep banget sih kita kan langsung shock ya siren temen-temen ya, abis itu baru kita ke turnamen sama ntar kita lihat hadiahnya apa aja oke ya, ini dia skill-skillnya udah gue bikin ini pertama ini skill solar flare dulu ya dimana skill ini adalah skill area, tuh dia skill area kayak gini langsung meninggal, pindah jangan disini pak langsung meninggal, ya ampun kita ganti aja ke tempatnya, nah kesini nih ke tempat paling enak buat AFK ya kita lihat apakah skill-skill yang baru ada yang enak buat AFK apa enggak jadi apa tadi, solar flare, lalu ada God Surat sama Rasen Suriken tadi kalian udah lihat solar flare kayak gimana, kayak gini dia sebenarnya areanya gede-gede banget, kayak cuman segini doang ya tapi dia lumayan banget bisa nge-blind musuh jadi kalau misalkan kalian pake buat turnamen, itu bagus juga apalagi 1v1 ya, bagus banget lalu skill kedua, yaitu adalah Rasen Suriken ya, ini Rasen Suriken dan itu area gede banget, lihat gak sih gila, tiga-tiganya mati wah, fix, fix ini tempat bagus buat AFK guys kalian pake Rasen Suriken anjir kalian lempar kesini, kena tiga imagine, imagine gila enak banget pak ini tempat-tempat baru nih, kalau enggak kalian naik ke atas pohon tapi naik ke atas pohon susah mending kalian disini aja udah paling bagus gitu kan tinggal, tinggal spam Rasen Suriken gitu kan area yang ke tengah-tengah, mati tiga tuh, lihat gak sih, imagine gak sih gue jatuh dong nah disini lah, nah disini tempat paling bagus nih nah, oke lalu skill yang terakhir, God's Rod temen-temen ya ini itu, bentar nih ini gue kill dulu mir, mirip-mirip kayak Fallen Dawn tuh ya ini apa sih, Megido bukan sih? bukan ya, gue gak tau ini skill apaan dah gue gak tau skill dari mana juga dari Fate kali atau apa, gue gak ngerti tapi yang pasti itu mirip-mirip sama kayak Fallen Dawn dia cuma satu di tempat kalian doang searea kalian doang AOE kalian temen-temen ya tapi kalau God's Rod kayaknya AOE-nya lebih gede deh iya gak sih? kalau menurut gue kayaknya lebih gede dikit dah lebih enak aja sih cuman ini sih skill yang paling bagus di update kali ini ya Rasen Suriken, anjir gak ada obat sih Rasen Suriken sama Solar Flare lah itu kalau buat PvP di turnamen 1v1 itu kepake banget pak kepake banget oke di video kali ini juga gue akan kasih tim ke kalian skill-skill apa aja yang cocok buat turnamen apa aja akan gue kasih tau temen-temen ya oh iya, btw ada mount baru juga tapi gue belum kelar misinya itu kalian mesti ngomong sama Nagato Nagato ada di sebagian sebelah sana tuh deket-deket aduh siapa sih yang disini nih yang PC-nya gue lupa namanya pokoknya deket-deket menara-menara inilah ada Nagato temen-temen nah ini, ini, ini ini Nagato ya jadi kalau kalian ngomong sama dia eh bentar ada chess ada chess eh lumayan dapet duit gitu kan 2.000 tuh nah ini nih kalian ngomong sama dia nah udah gitu doang ya nah ini kita mesti latihan lagi nih anjir imagine gak sih ya quest dari dia nih ntar akan ngasih mount baru mountnya kayak burung gitu lumayan bagus juga sih cuman ya mount gak begitu penting lah temen-temen ya oke kita ngebahas skill-skill apa aja yang bagus buat turnamen temen-temen ya pertama oke udah pasti ini top tier pak half hold half cold ya HHHC ini top tier banget apalagi kalian pake buat ininya nih ice spikesnya ini udah top tier gak ada obat guys udah gak perlu ditanyakan lagi ya kenapa karena dia bisa ngefrozen musuh ya dan jaraknya juga lumayan jauh pokoknya skill-skill yang bisa ngefreeze nah itu udah pasti top tier guys termasuk ini conquer haki ya ini conquer haki juga bisa nih lalu kalian bisa pake yang baru-baru kayak misalkan rasen suriken ini enak banget areanya gede banget gitu kan lalu yang tadi juga enak sebenernya nih si Gaturat sama Fallen Dawn ini combo sih Fallen Dawn lalu abis itu kalian bisa spirit bomb juga ini juga bagus pokoknya semua skill area sih semua skill area sama kalau tonjokan tonjokan ya kalau tonjokan gue lebih suka pake serius punch daripada heavy punch padahal heavy punch sakit banget kan tapi serius punch itu dia area guys jadi kalau misalkan musuhnya agak jauh sedikit pun tena gitu kan dan itu mentalin musuh jadi lumayan bagus banget karena di turnamen itu mirip-mirip kayak di lawan pen ya jadi sebelah-sebelahnya tuh kalian bisa jatuh ke bawah gitu loh terus kalian bisa mati jadi kalian mesti hati-hati juga tuh lalu kalau dari durability udah pasti ya antara yang tanda tanya-tanda tanya kalau enggak hollow vacation udah paling bagus sih dari chakra ya tadi gue udah kasih tau ada spirit bomb god surat rasen suriken solar flare bagus banget Fallen Dawn sero gue gak terlalu saranin sero sih karena sero jaraknya juga gak terlalu jauh banget resenggan gak juga rameh-rameh-rameh gak juga karena ini lama banget ini ngechase temen-temen ya kalian pasti miss udah pasti miss kecuali musuhnya AFK lalu chidori itu juga gue gak kalau untuk pedang jujurnya sekarang gue jarang pake sih paling kislas doang sih kislas sama flying slash ini yang paling gue pake sih kislas sama flying slash sih mungkin defense starting juga kayaknya bagus nih cuman gue jarang pake oh getsuga tensio mungkin ini bagus juga nih buat kalian combo temen-temen ya jadi kalian kombonya pake HHHC lalu kalian ice spikes gini terus maju ke depan kalian pake gatorat ya kalian tinggal ya combo aja tuh keluarnya semuanya gue yakin pasti dia udah tinggal langsung setengah darah gitu cuy kalian bisa kabur-kabur-kabur ulangin lagi combo kalian kayak tadi ya jadi ya gitu aja oke sekarang kita akan ke tempat turnamennya dan untuk pergi ke tempat turnamennya kalian masih cari gerbang-gerbang kayak gini nih nah ini nih gerbang kematian kayak gini cuy ya kalian tinggal masuk aja bisa tuh siapa tuh anjir gue kira cuces anjir atau devil fruit baru sekarang devil fruit cuma 8 menit loh guys desponnya jadi udah udah diperlama lagi sebelumnya kan kayak cuman 3 menit gitu langsung despon kan sekarang 8 menit jadi harusnya nyari devil fruit udah lumayan gampang buat kalian oke kita ke turnamen ya temen-temen ya yep ini dia turnamen dan udah mulai imagine gak ada lagunya anjir yo ampun ya gak lagunya gak ada lagu yaudah lah guys ya mohon maaf ya gimana-gimana gitu kan oke ya ini turnamen kayak gini mirip-mirip kayak turnamen di AFSX pada umumnya ya enggak bukan AFS dulu namanya uninviting ya pokoknya mirip-mirip lah ya kayak gitu kalian bisa combo kayak gini nah ini yang gue kasih tau tadi ini gue combo nih temen-temen ya gue combo moment nih anjir hmm combo moment gitu kan asik banget gak sih bisa combo kayak gitu cuy kalau kalian udah punya ice spikes itu udah enak banget sih bisa kalian kayak gini gitu kan kalian solar flare aduh anjir dimentalin gue anjir nih gue makan tuh rimuru-rimuruan sini lu anjir wait wait oh my god gue di frozen nah ini nih kalian pake time stop bagus juga sebenernya pak buset sakit banget di heavy punch gue bayangkan imagine gak sih gila nih orang-orang ini ini hmm sini lu anjir hmm sini lu anjir jadi gue hmm gue aduh gue kena frozen aduh gue kena frozen lagi anjir aduh kalau misalkan kalian punya boy blast SS bagus juga tuh boy blast SS tuh the best juga tuh anjir cuman agak agak susah sih kita pake nah ini terus fallen down hmm mampus lu gue eliminate gak tuh anjir jangan lupa pake pedang biar gue bisa pake kissless hmm hmm oh my god sakit banget itu orang buset dah padahalui di turnamen ini semuanya statusnya harus sama sih harusnya semua sama ya mampus mati kan tuh gue bisa ngekill 2 liat gak sih cuman dari kayak gini doang modal modal gak jelas cuy modal cuman asal pencet-pencet gini doang bisa bisa ngekill 2 gitu kan anjir emang the best banget ini pak hmm gue ginta tuh hati-hati kalo misalnya kalian jatuh kalian mati cuy hati-hati aja makanya ini gue ice pack saya kena gak sih iya ampun gak kena dong anjir solar flare stamina gue geblek banget anjir hmm hmm fallen down langsung heavy punch hmm gue mentalin aja hmm oh my god gue mati iyalah ya gue berapa orang lawan gue sendiri anjir ya itu dia tadi skillnya kalian bisa liat ya skillnya bagus banget gue baru masuk udah langsung kill 2 cuy GG gaming gak sih cuman pake combo kayak gitu doang pake ice spikes abis itu gue langsung pake gut threat gini abis itu pake abis itu pake essence weekend pake pake spirit bomb udah musuhnya biasanya langsung mati anjir rasen dapet 2 kill gue tadi imagine gak sih nah ini yang baru-baru temen-temen ada magma ada killer queen ada aksesoris baru aduh buat FK disini ya kalo kalian gak tau buat FK disini lalu Thor ada engine juga nah ini nih ini clock baru ya tapi yang gue saranin kalian kalo mau ngambil magma dulu aja sih kalo kalian gak mau magma kalo kemahalan ya padahal nih 250 udah dimurahin kemarin kalo gak salah 500 ribu jadi lebih mahal lagi ada Thor Thor ini bagus juga champion baru Lucy katanya kurang tapi ya kalo kalian mau silahkan ya kalo ada Thor ada ini nih aksesoris harus kalian dapet juga nih karena ini pasti ngebuff ya lumayan ini pasti ngebuff ini killer queen gue belum tau bagus apa enggak tapi yang pasti magma magma harus dapet sih jangan cikara tolong jangan cikara ini cikara gampang banget apalagi cuma 10 ribu anjir gampang banget dapet ya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir like aja yang suka dislike kalo kalian gak suka subscribe gak usah-sok-sok kita ngomongin temen-temen di video berikutnya bye-bye tsiaau Terima kasih telah menonton!